Intro Tahukah Anda? Sebanyak 80% penyakit infeksi ditularkan melalui tangan kita. Oleh karena itu, kebiasaan mencuci tangan dapat menjaga kita dari penyebaran kuman dan bakteri penyebab infeksi. Ada dua cara dalam melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, dengan menggunakan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik. Yang kedua, menggunakan hand rub selama 20-30 detik. Sebelum melakukan cuci tangan, lepas semua perhiasan dan aksesoris. Yang pertama, basahi tangan, ambil sabun, kemudian ratakan ke seluruh telapak tangan. Kedua, bersihkan punggung tangan secara bergantian. Ketiga, bersihkan selas-sela jari. Keempat, bersihkan dengan gerakan mengunci kedua tangan. Kelima, bersihkan ibu jari secara bergantian. Keenam, bersihkan ujung-ujung jari. Keringkan tangan dengan menggunakan tisu. Kemudian, tutup keran dengan menggunakan tisu yang telah digunakan untuk mengeringkan tangan. Jangan lupa, buang tisu pada tempat sampah yang telah disediakan. Enam langkah, mencuci tangan dengan menggunakan hand rub. Yang pertama, ambil hand rub dan ratakan ke seluruh telapak tangan. Kedua, bersihkan punggung tangan secara bergantian. Ketiga, bersihkan selas-sela jari. Keempat, bersihkan dengan gerakan mengunci kedua tangan. Kelima, bersihkan ibu jari secara bergantian. Keenam, bersihkan ujung-ujung jari. Kapan kita harus melakukan cuci tangan? Sebagai penunggu atau keluarga pasien, kita harus melakukan cuci tangan sebelum masuk dan keluar rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan pasien. Sebelum dan sesudah makan. Setelah dari toilet atau kamar mandi. Mari kita terapkan demi kesehatan kita bersama. Terima kasih.